Orang pintar itu mampu menyelesaikan masalah Kalau orang bijaksana mampu menghindari masalah Kalau bisa ya jangan ketemu masalah Tapi kalau ketemu masalah bisa kita selesaikan Nah itu hidupmu bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bihsanin ila yaumidin Bismillah kita mulai lagi ngaji filsafat kita Dengan tema tokoh-tokoh yang jenius Ya pokoknya rasanya jenius Karena terkenal sekali kejeniusannya Jenius itu Apa ya Dari ada yang bilang itu serapan Dari kata dasar jin Jin yang banyak jadi terus jenius Ya karena istilah jenius itu Kalau dalam bahasa latin memang Merujuk pada Roh penjaga Jadi kita kan nganggupnya Kayak opone islam itu ada orang yang menyebut Pakai istilah jin korin Roh penjaga ini dalam bahasa latinnya Namanya jenius Saya tidak tahu apa Kata ini yang diserap Sehingga orang yang sangat puinter itu Terus kita sebut jenius Berarti dia sebenarnya perlu dirukyah Banyak jinnya Tapi dalam bahasa sehari-hari Istilah jenius kita pakai Pada orang Pertama biasanya orang yang IQ-nya tinggi Biasanya Di atas 140 Biasanya begitu Tapi yang lebih populer Istilah jenius itu dipakai Pada orang yang Sangat kreatif Yang mampu mencari Solusi yang tidak terduga-duga Orang lain sudah buntu Dia masih bisa Punya banyak solusi Punya banyak tawaran Yang di luar normal Nah itu terus Kita menyebutnya Seorang yang jenius Salah satu yang terkenal Jenius itu Beliau Makanya saya angkat duluan Jadi Albert Einstein Tidak ada yang berani bantah Kalau Einstein itu orang jenius Ada buku yang saya lupa Membahas tentang Einstein Disitu Penulisnya bilang bahwa Saya suka membahas Atau kalau ngomong sesuatu Terus mengutip Einstein Kenapa? Pasti tidak ada orang yang berani bantah Karena ini Einstein Loh kan gitu Jadi namanya saja sudah jadi jaminan Bahwa gagasan yang diangkat Brilian Pemenang hadiah Nobel Fisika Apalagi prestasi-prestasinya Pokoknya penghargaan-penghargaannya banyak Kelahiran Abad 19 1879 Nanti meninggalnya 1955 Sebenarnya Einstein ini Yang luar biasa Karena masa kecilnya Beliau ini dikenal Agak autis Jadi Ngomongnya lama Lambat Cuma ya mungkin Kadang-kadang anak autis Tengah punya keistimewaan Keistimewaan Einstein itu Kalau belajar kata-kata dulu Ceritanya waktu kecil itu Diulang-ulang Sampai dia yakin Pengucapannya benar Jadi Belajarnya lambat Tapi otaknya jenius Ngomongnya telat Tapi pikirannya luar biasa Itu Einstein Tapi ya lama-lama ketika dia dewasa Sudah hambatan-hambatan itu Sudah tidak ada Sudah jadi tokoh besar Keturunan Yahudi Tapi Anti-Zionisme Einstein ini nanti Di usia-usia tua Pernah ditawari Jadi Presiden Israel Tapi tidak mau ditolak Karena dia tidak suka dengan Model Perang Nanti dia dikenal Orang yang punya Madhab Pasifisme Pasifisme itu ya Sukanya damai Tidak suka perang Makanya dia tidak mau Jadi Presiden Apalagi Presiden Israel Ini sinem seri perang Jadi Dia Yahudi Tapi anti-Zionis Oke Saya tidak tahu Kalian begitu tahu Dia Yahudi Masih mau ngaji ini tidak Oke ya Yang jelas Kontribusi paling besar Dari seorang Einstein Selain ada di ranah Fisika Beliau punya Relativitas umum Relativitas khusus Macem-macem Cuma malam ini Kita tidak Ngaji Fisika Jadi Ngaji kita Ngaji Filsafat Makanya Sudutnya nanti beda Nanti kamu minta Ketakmir ya Selain ngaji Filsafat Bawa ada Ngaji Fisika Bawa ada Ngaji Kimia Keren loh Itu nanti Saya membayangkan Dulu zaman Jayanya Peradaban Islam Dengan ilmunya Masjid itu Tempat kajian-kajian Semacam itu Kadang-kadang Fisika Kadang matematika Kadang biologi Kan gitu Ya fikirnya Tetap ada Tidak masalah Tapi Disipin-disipin Yang lain Juga Mengikuti Oke Kita langsung saja Karena mulainya Agak telat tadi Kalau ini silahkan Dipelajari sendiri Ini warisannya Einstein Keluarganya Ilmunya Ini warisan Keilmuannya ada Nanti silahkan Dikopi Kalau yang ingin Mendalami Einstein Apa saja Teori-teori Yang diwariskan Pandangan-pandangannya Dan lain sebagainya Saya tidak jelaskan Itu satu-satu Nanti kamu puyeng Oke Termasuk tentang Filsafat dan agama Malam ini Kita beri judul Wisdom of Albert Einstein Kita Kaji Kita cari Hikmah Dari Pandangan-pandangan Einstein Tentang kehidupan Yang tidak Fisika Karena kalau saya Malam-malam Ngajari kalian Fisika Atau Matematika Insya Allah Kamu tidak Akan nyambung Jadi Daripada kamu Tidur Mending kita Mengkaji Hikmahnya Kan Sering saya Bilang Hikmah itu Ada di mana-mana Termasuk dalam Diri seorang Einstein Buku-bukunya Banyak Tidak cuma Buku fisika Kalau kalian Googling Nanti bisa Download Sakkapoe Tulisan-tulisan Manuskrip-manuskrip Surat-surat Dari seorang Einstein Oke Kita mulai Itu cara Einstein Mendiskripsikan dirinya Aku Diri seorang Warga negara Swiss Kalau Kalau Dilihat Dari Casingnya Makeup Itu kan Luarnya Human Being Aku ini Manusia Dan memang Dia ingin And only Human Being Pokoknya Anggap saja Aku ini Manusia Without Without Any Special Attachment Tanpa Ada Keterkaitan Khusus Dengan Negara Tertentu Dengan Kota Tertentu Dengan Hal-hal Tertentu Apapun Itu Jadi Pertama-tama Lihat Saja Aku Sebagai Seorang Manusia Jadi Itu Maunya Einstein Begitu Kayak Tadi kan Di depan Kamu sudah Semangat Mau Belajar Einstein Tiba-tiba Saya bilang Dia Yahudi Kamu mungkin Setengah Mengkeret Wah Yahudi Untung Terus Tak tambah Tenang Jadi Anti Zionis Lumayan Kita kan Selalu Begitu Menempeli Orang Dengan Label Label Nah Einstein Inginnya Pertama-tama Lihat Saja Aku Ini Manusia Manusia Saja Tanpa Ada Kamu Sambungkan Dengan Apapun Bahkan Dengan Kota Atau Negara Karena Einstein Ini Pindah-pindah Ada Masa Dia Stateless Jadi Tidak Punya Negara Nanti Dia Diswis Terakhir Ke Amerika Karena Karena Kejam-kejam Nyazi Memburui Orang-orang Yahudi Jadi Kita Belajar Einstein Pertama-tama Belajar Jadi Manusia Apa sih Manusia Itu Katanya Einstein Manusia Adalah Bagian Dari Keseluruhan Yang Kita Sebut Sebagai Alam Semesta Satu Bagian Yang Terbatas Dalam Ruang Dan Waktu Jadi Pertama-tama Menurut Einstein Kita Ini Tidak Di Atas Alam Semesta Tapi Bagian Dari Alam Semesta Ini Statement Ini Menarik Karena Biasanya Orang Modern Itu Merasa Dirinya Lebih Tinggi Dari Alam Semesta Tapi Bagi Einstein Kita Ini Bagian Dari Alam Semesta Sering Para Filosof Itu Menggambarkan Kalau Alam Ini Semacam Jarum Jam Semacam Satu Mesin Besar Ya Kita Manusia Ini Salah Satu Bagian Dari Mesin Itu Kalau Ini Gambarannya Kayak Mesin Kalau Satu Mesin Tidak Fungsi Yang Lain Juga Tidak Fungsi Semua Kalau Satu Skrup Rusak Yang Lain Juga Ikut Kacau Maka Jangan Dikira Angkara Murkanya Manusia Itu Efeknya Hanya Pada Manusia Jadi Pikiran Jahatmu Pikiran Jelekmu Jangan Dikira Hanya Mengimbas Pada Dirimu Karena Kita Ini Bagian Dari Mesin Besar Alam Semesta Oke Nah Terus Gimana Kalau Manusia Bagian Dari Alam Semesta Ia Mengalami Dirinya Pemikiran Dan Perasaannya Sebagai Sesuatu Yang Terpisah Dari Yang Lain Sejenis Delusi Dalam Kesadarannya Jadi Manusia Jadi manusia Itu Sering Tidak Sadar Kalau Dia Bagian Dari Alam Semesta Manusia Selalu Merasa Dirinya Berbeda Jangankan Manusia Dengan Alam Manusia Dengan Manusia Yang Lain Juga Menganggap Dirinya Berbeda Kalau Aku Ini Kalau Kamu Itu Kalau Aku Kelompok Ini Kalau Kamu Kelompok Itu Kalau Aku Aliran Ini Kamu Aliran Itu Itu Kalau Pakai Kalimatnya Einstein Ini Delusi Kesadaran Kita Pakai Banyak Topeng Tapi Kita Tidak Sadar Bahwa Kita Pakai Topeng Topeng Kalau Topeng Dicopot Kita Itu Sama Aku Dan Kalian Ini Sebenarnya Sama Ya Kebetulan Saya Duduk Di Depan Ini Topeng Kalau Duduk Di Depannya Dikurangi Kita Sama Kebetulan Saya Yang Ngomong Kalian Yang Mendengarkan Kalau Ngomong Dan Mendengarkan Kalian Dikurangi Kita Sama Jadi Hakikatnya Kita Sama Tapi Manusia Selalu Cenderung Membeda Bedakan Kesadaran Hidupnya Berada Dalam Kesadaran Perbedaan Itu Yang Disebut Delusi Kesadaran Delusi Ini Katanya Einstein Merupakan Sejenis Penjara Yang Membatasi Kita Dalam Keinginan Keinginan Personal Kita Dan Untuk Berbuat Baik Kepada Orang Terdekat Kita Kadang 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 Pembedaan Pembedaan Ini Menjadi Penjara Kita Sendiri Mau Berbuat Baik Tidak Jadi Mau Nolong Orang Tidak Jadi Mau Kerjasama Tidak Jadi Mau Senyum Mungkin Dikancel Hari ini Rame Kan ada Kasus Salah Jadi Ada Penjara Penjara Yang Kita Bikin Sendiri Sehingga Banyak Hal Baik Yang Mau Kita Jalankan Itu Tidak Jadi Sudah Ketemu Tatapan Terus Senyum Begitu Di belakang Kamu Kok Senyum Dia Aliran Sana Oh Tidak Jadi Cancel Kita Sering Begitu Mending Tidak Kenal Sama Sekali Kita Masih Nyaman Berbuat Baik Begitu Ngerti Perbedaan Kita Tidak Nyaman Sudah Berbuat Baik Ini Namanya Penjara Yang Kita Bikin Sendiri Delusi Kesadaran Kita Berarti Apa Tugas Manusia Itu Katanya Einstein Tugas Kita Harusnya Kita Membebaskan Diri Kita Dari Penjara Ini Dengan Cara Memperluas Lingkaran Kasih Sayang Sesama Manusia Memeluk Semua Makhluk Dan Seluruh Alam Semesta Dalam Keindahannya Kalau Kita Bisa Akrab Dengan Siapa Saja Dan Apa Saja Saling Menyayangi Saling Mengasihi Hidup Ini Indah Hanya Saja Ternyata Kesadaran Kita Kesadaran Delusi Kita Tertipu Oleh Pembedaan Pembedaan Yang Kita Bikin Sendiri Jadi Jadi Pelajaran Pertama Dari Seorang Einstein Adalah Ingatlah Semua Makhluk Di Alam Semesta Ini Levelnya Sama Kita Semua Satu Bagian Pelajaran Kedua Masih Tentang Manusia Einstein Bilang Untuk Jadi Manusia Yang Baik Aku Percaya Standarisasi Mobil Tapi Aku Tidak Percaya Standarisasi Manusia Maksudnya Apa Standarisasi Manusia Kita Itu Sering Bikin Rumus Baku Dalam Hidup Tentang Mungkin Kebenaran Mungkin Kebaikan Mungkin Keindahan Yang Berhubungan Dengan Manusia Padahal Manusia Itu Sifatnya Historis Kontekstual Kadang Kadang Baik Di Sana Tidak Cocok Kalau Itu Diterapkan Di Sini Kadang Kadang Bagus Benar Di Sini Kalau Diterapkan Di Sana Tidak Nyambung Padahal Banyak Orang Inginnya Menstandarkan Apapun Katanya Einstein Kalau Mobil Distandarkan Tidak Apa Tapi Kalau Manusia Jangan Distandarkan Kalau Distandarkan Tanpa Ada Pengecualian Jadinya Tidak Manusiawi Absen Minimal 75% Itu kan Standar Ya Loh Tetap Harus Ada Bobolannya Harus Ada Pengecualian Kalau Kaku Kayak Gitu Lahirnya Manusiawi Bobolannya Misalnya Ya Kalau Sakit Tidak Apa-apa Lebih 75% Kalau Ada Kepentingan Darurat Izin Ya Tidak Bapak Itu Namanya Ada Bobolannya Standarnya Tidak Standar Mati Kalau Standarnya Mati Tidak Manusiawi Kayak Mobil Nah Jadi Kalau Standarisasi Mobil Oke Tapi Kalau Standarisasi Manusia Jangan Justru Manusia Kalau Distandarkan Nanti Tidak Berkembang Beri Dia Kebebasan Biar Kreatif Biar Berkembang Jadi Pelajaran Selanjutnya Tentang Manusia Hati-hati Dengan Standarisasi Dengan Rumus-rumus Yang kita Bikin Tentang Manusia Kalau Orang Baik Ini 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 Kalau Orang Tidak Kayak Gini Dia Tidak Baik Itu Namanya Standarisasi Bukan Berarti Keliru Tapi Begitu Distandarkan Jadinya Tidak Luwes Sementara Hidup Ini Dinamis Kayak Kamu Mantok Standar Pak Pokoknya Standar Saya Besok Kalau Nyari Pasangan Rambutnya Panjang Kulitnya Mulus Putih Hidungnya Manceng Ini kan Standar Kalau Kamu Kaku Kayak Gini Sampai Jenggoten Tidak Ketemu Jadi Luwes Lalu Ada Bobolan Bobolannya Dikit Dikit Harusnya Pak Ada Yang Suka Rambutnya Panjang Tapi Kulitnya Tidak Sesuai Harapan Ada Yang Mau Syukur Itu Namanya Bobolan Jangan Kaku Dengan Standarmu Pokoknya Pak Selama Saya Kuliah Haram Bagi Saya Pacaran Misalnya Kamu Nyetandar Sendiri Nanti Kamu Sumpet Sendiri Dalam Hidup Kalau Tiba Tiba Jatuh Cinta Gimana Akhirnya Kuliah Malah Kacau Balo Kenapa Karena Kamu Berjuang Ngempet Biar Tidak Jatuh Cinta Jadi Hati Hati Dengan Standar Standar Yang Kamu Bado Bukan Berarti Jangan Bikin Standar Tapi Bikin Standar Yang Tidak Kaku Tidak Kayak Barang Kalau Jangan Paling Tidak Ada Jalan Jalan Alternatif Jalan Bobolannya Karena Situasi Bisa Macem Macem Oke Itu Pelajaran Selanjutnya Dari Einstein Juga Ada Pelajaran Tentang Manusia Bahwa Kebahagiaan Kita Harkat Dan Matretabat Kita Tidak Cukup Hanya Dengan Pengetahuan Dan Keterampilan Itu Pelajaran Dari Einstein Jangan Lupa Bahwa Pengetahuan Dan Keterampilan Saja Tidak Akan Membawa Manusia Kedalam Kehidupan Bahagia Dan Bermartabat Ini Penjelasannya Kalian Pasti Sudah Ngerti Bahwa Kuncinya Kebahagiaan Kuncinya Kehormatan Kita Sebagai Manusia Tidak Hanya Terletak Pada Dimensi Luar Dimensi Materi Dimensi Apa Yang Kita Bisa Atau Apa Yang Kita Tidak Bisa Banyak Itu Berhubungan Dengan Batin Nanti Di Belakang Banyak Sekali Penjelasannya Tapi Yang Pertama Diingat Ini Jadi Pengetahuan Dan Keterampilan Saja Maksudnya Ada Kata Kata Sajanya Berarti Hanya Dengan Itu Masih Belum Untuk Ketemu Kebahagiaan Dan Harkat Kemanusiaan Banyak Orang Pinter Yang Justru Menjatuhkan Derajat Kemanusiaannya Sendiri Banyak Orang Terampil Yang Hasilnya Malah Juga Merusak Kadang-kadang Kita Punya Temen Orang Pinter Tiap Hari Malah Kita Sedih Sumpah Karena Dikritiki Terus Atau Kamu Jadi Orang Pinter Mau Apa-apa Itu Tidak Gerak-gerak Mikir Lama Sekali Gimana Kalau Gini Kadang-kadang Malah Susah Kamu Punya Banyak Pertimbangan Tidak Berani Negan Kadang-kadang Jadi Pengetahuan Dan Keterampilan Saja Belum Masih Butuh Banyak Prasyarat Yang Lain Oke Itu Pelajaran Jadi Manusia Selanjutnya Selanjutnya Jadi Manusia Juga Ingat-ingat Ini Manusia Akan Memprihatinkan Kalau Terpenjara Oleh Rasa Takut Hukuman Dan Keinginan Akan Pahala Setelah Kematian Jadi Ini Mungkin Sedikit-sedikit Yang Dari kita Jadi Maksudnya Apa Fokusnya Nanti Ketika Fokusnya Nanti Setelah Mati Banyak Orang Terus Tidak Bijak Tidak Pinter Hidup Sekarang Kenapa Tadi pagi Ada Bom Bunuh Diri Yang Difikir Setelah Mati Tidak Bijaksana Menyikap Hidup Hari Ini Jadi Takut Hukuman Nanti Ingin Pahala Nanti Katanya Einstein Ini Jadi Sumber Keprihatinannya Orang Tidak Semangat Untuk Hidup Di dunia Dengan Baik Karena Fokusnya Nanti Setelah Dunia Jadi Memprihatinkan Itu berarti Mbak Yajah Begitu Karena Kesuksesan Kita Dihidup Setelah Mati Itu Sebenarnya Tergantung Dalam Hidup Kita Sekarang Tidak Mungkin Kita Mengacaukan Hidup Kita Sekarang Terus Beres Hidup Kita Nanti Tidak Mungkin Kita Merusak Mengacaukan Jahat Di Kehidupan Sekarang Demi Kebaikan Di Kehidupan Nanti Jadi Kalau Kita Mengorbankan Hidup Kita Sekarang Untuk Kehidupan Nanti Sesudah Mati Katanya Einstein Memprihatinkan Makanya Kalau Ada Kayak Tadi Ada Bom Bunuh Diri Kan Banyak Orang Bilang Saya Prihatinkan Berarti Memang Fenomenanya Memprihatinkan Janganlah Mengorbankan Kalau Bahasa Agama Kita Akherat Mengorbankan Dunia Demi Akherat Atau Sebaliknya Akherat Demi Dunia Dua-duanya Penting Kita Tidak Mungkin Sukses Di Akherat Kalau Tidak Sukses Di Dunia Dan Juga Sebaliknya Jadi Jangan 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 Korbankan Hidup Kita Sekarang Manusia Itu Harus Memperhatikan Seperti Apa Dirinya Sekarang Dan Tidak Hanya Galau Oleh Seperti Apa Seharusnya Dirinya Itu Sama Arahnya Kayak Yang Pertama Tadi Jadi Einstein Inginnya Mbok Kita Itu Menerima Dengan Situasi Hidup Kita Sekarang Dan Ayo Hidup Sekarang Sesuai Kenyataannya Sumbernya Segala Kesulitan Dalam Hidup Kita Adalah Ketika Kita Hidup Dalam Mimpi Ideal Kita Tidak Dalam Kenyataan Dan Pasti Ideal Kita Ada Jarak Dengan Kenyataan Itu Yang Membuat Kita Sering Sedih Maka Hiduplah Sekarang Mungkin Dulu Kamu Awal Kuliah Waktu Daftar Pokoknya Saya Ingin Kuliah Ini Lulus Tepat Waktu Eh Sekarang Sampai Semester 13 Belum Lulus Itu Kalau Kamu Hidup Tetap Dengan Ideal Kamu Tidur Tetap Harus Kamu Terima Bahwa Iya Sekarang Aku Sudah Semester 13 Berarti Targetnya Harus Paling Tidak 14 Lah Kan Gitu Kalau Kamu Masih Mikir Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Ya Sudah Kamu Tidak Akan Tenang Hidupmu Sudah Kelewatan Jadi Hiduplah Seperti Apa Situasimu Hari Ini Jangan Hidup Dalam Ideal Yang Seharusnya Yang Itu Tidak Terjadi Karena Akan Terasa Berat Luar Biasa Untukmu Kemudian Kalau Ini Semangat Dari Einstein Salah Tidak Apa-apa Gagal Tidak Apa-apa Siapapun Yang Tidak Pernah Melakukan Kesalahan Tidak Pernah Mencoba Sesuatu Yang Baru Ini Koyok Iklan Di TV Itu Kalau Tidak Kotor Tidak Belajar Jadi Beranilah Untuk Mencoba Kalau Kamu Nyaman Dengan Duniamu Hari Ini Tidak Berani Macem-macem Sampai Sebatas Itu Hidupmu Levelmu Dan Rankingmu Kalau Ingin Naik Kelas Berani Mencoba Kasih Tantangan Untuk Hidupmu Sendiri Tantang Bisa Tidak Kayak Gini Ayo Dicoba Tantang Dirimu Coba Kalau Gagal Berarti Alamat Akan Terjadi Sesuatu Yang Baru Nantinya Gagal Diulang Lagi Jadi Pelajaran Dari Einstein Tentang Manusia Ditutup Dengan Ayo Berani Mencoba Salah Tidak Apa Karena Tidak Akan Lahir Sesuatu Yang Baru Kalau Kita Tidak Berani Mencoba Kalau Einstein Pasrah Saja Dengan Situasi Dirinya Yang Dia Sejak Kecil Punya Beberapa Kekurangan Tidak Akan Lahir Seorang Einstein Oke Nah Sekarang Kita Lihat Bekal Apa Untuk Jadi Seorang Seperti Einstein Manusia Yang Mirip Einstein Menurut Einstein Sendiri Yang Pertama Kita Harus Punya Rasa Ingin Tahu Rasa Penasaran Penasaran Itu Penting Katanya Einstein Yang Penting Adalah Jangan Berhenti Bertanya Rasa Ingin Tahu Punya Alasannya Sendiri Untuk Selalu Ada Pertanya Pertanyakan Apapun Aku Tidak Punya Bakat Khusus Aku Hanya Bisa Ingin Tahu Jadi Kata Einstein Keahlianmu Apa Bakat Apa Kata Einstein Saya Tidak Punya Bakat Apa Malah Kekuranganku Banyak Bakatku Cuma Satu Keingintahuanku Dalam Luas Jadi Mentalnya Ilmuwan Itu Sebenarnya Bekalnya Rasa Ingin Tahu Rasa Ingin Tahu Itu Apa Kamu Heran Kamu Tanyakan Kamu Lihat Tadi Kok Hujan Cuma Sebentar Ya Apa Sekarang Sudah Musimnya Penghujan Ya Ini Telat Atau Memang Sudah Waktunya Itu Pertanyaan Pertanyaan Banyak Ngaji Ini Kok Katanya Jam 8 Lebih 10 Belum Mulai Ada Apa Yang Salah Siapa Tanya Jangan Diam Aja Jadi Curious Itu Rasa Ingin Tahu Di Sikil Leleng Ini Tidak Ada Yang Normal Normal Saja Semuanya Bisa Ditanyakan Masjid Itu Kok Warnanya Hijau Dimana Mana Sering Saya Lihat Juga Pake Warna Hijau Apa Hijau Itu Simbolnya Islam Siapa Yang Bilang Hijau Itu Simbolnya Islam Terus Sejarah Tentang Warna Hijau Sebagai Warna Masjid Itu Kayak Gimana Kamu Pernah Tanya Nggak Bulan Bintang Kok Terus Jadi Simbolnya Islam Sejak Kapan Umat Islam Pake Simbol Bulan Bintang Itu Dan Seterusnya Itu Namanya Gerius Tapi Kan Kita Nggak Kita Itu Jalan Kayak Biasanya Normal Saja Semuanya Ya Juga Normal Saja Model Baju Kalau Kayak Gini Kan Model Gaya Barat Kalau Jubah Kayak Timur Tengah Kalau Macem Macem Itu Kira Kira Ada Hubungannya Dengan Iklim Dengan Geografi Dengan Adat Tradisi Dengan Kesepakatan Masyarakat Jawabannya Bisa Macem Macem Ingin Tahulah Begitu Kamu Masuk Dari Luar Ke Masjid Ini Setiap Hal Yang Kamu Lihat Itu Bisa Ditanyakan Kenapa Kok Kamu Tidak Tanya Karena Segalanya Kamu Anggap Biasa Saja Berarti Kamu Tidak Bakat Jadi Ilmuwan Orang Mau Nulis Skripsi Tesis Disertasi Itu Biasanya Gelisah Pertama Apa Nyari Masalah Saya Kok Temu Masalah Masalah Jutaan Di Kok Bingung Nyari Masalah Oke Yo Kalau Tidak Ada Masalah Bikin Masalah Baru Nanti Kita Teliti Ilmuwan Kan Begitu Bikin Masalah Itu Namanya Bikin Hipotesis Kiro Kiro Jangan 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 Itu Bikin Masalah Katanya Einstein Ia Yang Tidak Lagi Bisa Heran Dan Terpesona Sebenarnya Kayak Orang Mati Matanya Tertutup Wah Itu Disindir Dole Einstein Kamu Kan Melay Bisa Melihat Banyak Sekali Masalah Ngaji Ini Apalagi Masalahnya Banyak Ini Katanya Ngaji Misalnya Kok Tidak Ada Quran Kurannya Kan Banyak Yang Tanya Gitu Ini Katanya Ini Katanya Filsafat Malah Bahasa Einstein Kok Tidak Bahas Toko Toko Filsafat Oh Ini Loh Banyak Yang Bisa Ditanyakan Jadi Tanyalah Bukannya Aku Terlalu Pintar Kata Einstein Kamu Kan Nanggap Aku Sangat Pintar Katanya Einstein Tidak Tapi Apa Aku Mengumuli Pertanyaan Pertanyaan Lebih Lama Jadi Hidupku Penuh Dengan Pertanyaan Jadi Einstein Itu kan Sejak kecil Terkenal Autis Jadi Kalau Lihat Apa Apa Ya Direnungi Sampai Dalam Kalau Kita kan Perhatiannya Mudah Teralihkan Ada Apa Apa Terus Sehingga Tidak Fokus Kalau Einstein Punya Kelebihan Fokus Apa Apa Mungkin Tidak Pindah Sebelum Tahu Jawabannya Itu Bakat Ciri Seorang Ilmuwan Dan Katanya Einstein Jangan Menjadi Tua Berapa Lama Pun Kamu Hidup Maksudnya Jangan Jadi Tua Apa Jangan Pernah Berhenti Bersikap Seperti Anak Anak Di Hadapan Misteri Besar Dimana Kita Dilahirkan Maksudnya Einstein Rasa Rasa Ingin Tahu Sebenarnya Fitrah Dimiliki Oleh Manusia Sejak Anak 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 Kita Adik 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 Yang Masih Balita Yang Baru Bisa Mikir Baru Bisa Ngomong Itu Kan Kecenderungannya Cerewet Apa Saja Ditanyakan Ini Apa Itu Apa Selalu Begitu Itu Kok Begini Terus Usil Pengen Dicoba Itu Anak Kecil Katanya Einstein Ini Dipelihara Harusnya Sampai Dewasa Ya Cuma Mungkin Terus Lingkungannya Yang Membuat Dia Terdiam Mungkin Ibu Jenggel Terus Alah Cerewet Tidak 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 Lama Dia Merasa Bertanya Tidak Banyak Omong Itu Jelek Jadi Katanya Einstein Kamu Tidak Usah Jadi Kalau Untuk Dunia Ilmu Jangan Jadi Tua Cerewet Tanya Terus Kayak Kecil Tadi Kejarlah Apapun Yang Kamu Ingin Tau Tidak Usah Malu Malu Tidak Usah Segan Tidak Usah Malus Malus Kamu Ingin Tau Apa Kejar Saat Itu Juga Anak Kecil Itu Kan Tidak Pernah Nanti Aja Nyari Jawabannya Mesti Ngejar Saat Itu Juga Nah Apapun Pertanyaan Yang Muncul Dalam Dirimu Coba Biasakan Sekarang Kejar Jawabannya Saat Itu Juga Tadi Saya Ngomong Misalnya Kenapa Ya Kok Warna Ijo Ini Jadi Trend Banyak Masjid Misalnya Selain Warna Putih Kamu Boleh Sekarang Lebih Gampang Lagi Mengejar Jawaban Itu Ada Google Yang Maha Tau Oh Itu Kamu Tinggal Nulis Butuh Coba Cek Hijau Dalam Tradisi Islam Jangan Jangan Ketemu Ya Mungkin Adanya Bahasa Inggris Bahasa Yang Lain Ya Coba Kamu Gali Jangan Nunggu Besok Kalau Nunggu Nanti Apa Besok Biasanya Kelewatan Tidak Jalan Lagi Sudah Kalau Kamu Punya Keinginan Apa Yang Baik Target Apa Yang Baik Pertanyaan Apa Yang Penting Bermanfaat Segera Cari Segera Lakukan Segera Kejar Kalau Tidak Mesti Nanti Ketumpuk Hal Lain Dan Itu Terlewat Nah Biasakan Begitu Meladeni Curiosity Jiwa Ingin Tahu Jiwa Ilmuannya Biar Hidup Terus Oke Nah Nikmati Ini Ilmuwan Itu Bisa Menikmati Ini Katanya Einstein Tahun Tahun Penuh Tanya Saat Pencarian Dalam Kegelapan Dengan Harapan Yang Dalam Untuk Menemukan Jawaban Silih Berganti Semangat Dan Kelelahan Lalu Akhirnya Muncullah Cahaya Hanya Mereka Yang Mengalaminya Yang Dapat Memahaminya Bayangkan Kamu Saat Kemarin Nulis Skripsi Apa Nulis Tesis Itu Kan Tahun Tahun Penuh Pencarian Dalam Kegelapan Penuh Harapan Yang Cepat Lulus Ada Semangat Ada Kelelahan Sampai Akhirnya Jadi Fix Ketemu Jawaban Muncul Cahaya Itu Pengalaman Yang Luar Biasa Dunia Ilmu Itu Indahnya Disini Katanya Einstein Dari Gelap Ketemu Cahaya Itu Kan Enak Kayak Kita Di rumah Listrik Mati Tiba-tiba Listrik Nyala Meskipun Matinya Sebentar Itu Kan Ada Wow Sebentar Bahagianya Alhamdulillah Sakampung Teriak Semua Begitu Listrik Nyala Ibaratnya Ini Jadi Kalau Kamu Sedang Buntu Tidak Punya Jawaban Ada Masalah Terus Kamu Kejar Jawabannya Kamu Cari Buku Kamu Tanya Kesana Kemari Sampai Ketemu Jawabannya Itu Kayak Listrik Habis Mati Terus Nyala Indah Menyenangkan Jadi Kejarlah Momen Ini Dalam Hidupmu Untuk Mencintai Ilmu Jadi Nikmatnya Ilmu Itu Antara Lain Ada Disini Ketika Kegelapan Mau Berubah Jadi Cahaya Ketika Yang Kemarin Kamu Kejar Kejar Dalam Kebingungan Sekarang Kamu Paham Dalam Kelonggaran Alhamdulillah Ngerti Aku Sekarang Jawabannya Itu Nikmat Maka Einstein Menyarankan Di kalimat Yang Terakhir Itu Hanya Mereka Yang Mengalami Yang Dapat Memahami Maka Alamilah Kejarlah Momen Ini Oke Jadi Setelah Jadi Manusia Yang Baik Sekarang Kejarlah Ilmu Lewat Curiosity Dan Alamilah Dunia Keilmuan Yang Indah Ini Cara Untuk Hidup Yang Luar Biasa Seperti Disarankan Oleh Einstein Oke Terus Nah Alatnya Apa Alatnya Untuk Masuk Ke Dunia Ilmu Tadi Yaitu Intelijensi Intelijensi Itu Perangkat Intelektual Yang Ada Dalam Diri Kita Isinya Diri Diri Kita Itu Intelijensi Kalau Sebagian Besar Kita Merasa Malu Dengan Baju Compan Camping Dan Peralatan Yang Rusak Tentunya Kita Lebih Malu Kalau Memiliki Gagasan Yang Compan Camping Dan Filosofi Hidup Yang Buruk Kita Pakai Baju Jelek Aja Kan Malu Padahal Baju Ini Cuma Bungkus Harusnya Kita Lebih Malu Lagi Kalau Isinya Baju Yang Jelek Karena Logikanya Isi Lebih Penting Daripada Bungkus Meskipun Bungkus Juga Penting Akan Menyedihkan Kalau Bungkusnya Lebih Baik Daripada Daging Yang Dibungkus Di Dalamnya Katanya Einstein Kalau Kita Bungkus Daging Ini Kan Daging Diri Kita Ada Tulang Ada Daging Ada Darah Bungkusnya Yang Compan Camping Membuat Kita Malu Harusnya Isinya Yang Compan Camping Lebih Membuat Kita Malu Isi Yang Compan Camping Itu Apa Ide Gagasan Pikiran Yang Buruk Harusnya Lebih Membuat Kita Malu Kalau Kita Punya Baju Baju Jelek Baju Compan Camping Cepat Kita Jahit Ulang Atau Kita Buang Kita Beli Lagi Yang Bagus Berarti Kalau Kita Punya Pikiran Punya Gagasan Yang Compan Camping Ya Cepat Cepat Diganti Dengan Gagasan Yang Baik Meskipun Demikian Nasihatnya Einstein Tetap Kita Harus Hati-hati Kita Harus Hati-hati Untuk Tidak Menjadikan Intelek Kita Sebagai Tuhan Tentu Saja Ia Punya Kekuatan Namun Tidak Punya Kepribadian Ini Lanjutannya Kalau Alat Intelek Kita Sudah Bagus Sekarang Ada Lagi Yang Lebih Dalam Yang Harus Lebih Bagus Apa Kepribadian Karena Sekuat-kuatnya Intelek Intelijensi Kalau Kepribadiannya Rusak Dia Akan Jadi Alat Untuk Melahirkan Kerusahaan Jadi Orang Yang Menomersatukan Intelijensi Intelek Atau Menomersatukan Kayak Mempertuhankan Orang Yang Mempertuhankan Intelek Dia Mengundang Bahaya Kenapa Intelek Itu Kuat Tapi Dia Juga Bungkus Dari Kepribadian Kalau Tidak Hati-hati Nanti Kalau Kepribadiannya Rusak Yo Intelek Tadi Kamu Pakai Untuk Merusak Pengetahuan Mu Ilmu Mu Akal Mu Akan Jadi Sarana Untuk Melahirkan Kerusahaan Kenapa Ya Karena Dia Memang Mungkin Disetir Oleh Kepribadian Makanya Orang Jahat Kok Pinter Itu Lebih Menyusahkan Mending Mending Jahat Yang Tidak Terlalu Pinter Yang Pakai Jaket Pakai Jun Rope Rope Terus Di Jalan Jalan Lebih Gampang Tapi Kalau Jahat Kok Pinter Itu Kita Akan Lebih Sulit Mengatasinya Kenapa Intelijensinya Luar Biasa Tapi Kepribadiannya Rusak Maka Tadi Yang Fisik Dibungkus Oleh Yang Batin Yang Batin Dibungkus Oleh Kepribadian Kalau Baju Rusak Kita Gelisah Harusnya Intelijensi Rusak Kita Lebih Gelisah Apalagi Kepribadian Rusak Kita Harusnya Tambah Gelisah Dan Ini Jarang Disadari Oleh Manusia Manusia Itu Punya Intelijensi Lengkap Tapi Jarang Yang Memanfaatkannya Secara Optimal Makanya Dua Kalimat Terakhir Itu Sindiranya Einstein Intelligent Life On Other Planet Ini Kan Orang Sering Bahas UFO Makhluk Cerdas Di Luar Angasa Di Macem Macem Yang Dikejar Kecar Tidak Ketemu Sampai Hari Ini Kita Nyari Makhluk Intelligent Di Luar Bumi Katanya Einstein I'm Not Even Sure There Is On Earth Kok Jauh Jauh Nyari Keluar Angasa Di Bumi Aku Susah Nyari Makhluk Legend Manusia Itu Males Mikir Sudah Hidup Sakkara PDW Ngapain Kita Capek Capek Ngejar UFO Ngejar Makhluk Luar Angkasa Yang Cerdas Yang Punya Peradaban Tinggi Kita Nyari Di Kalangan Kita Sendiri Sudah Langkah Jadi Aku Ragu Ragu Yang Kedua Juga Sindiran Two Things Are Infinite The Universe And Human Stupidity And I'm Not Sure About The Universe Ada Dua Hal Yang Tidak Terbatas Yang Pertama Alam Semesta Dan Yang Kedua Kebodohan Manusia Cuma Aku Ragu Yang Alam Semesta Ini Jadi Alam Semesta Mungkin Ada Batasnya Cuma Aku Tidak Nyampe Berarti Tinggal Satu Yang Tidak Terbatas Apa Bodohnya Manusia Jadi Itu Sindirani Einstein Jadi Ada Dua Hal Yang Tidak Terbatas Alam Semesta Dan Kebodohan Kalau Alam Semesta Bisa Ya Bisa Tidak Tapi Kalau Kebodohan Wismasdi Tidak Ada Batasnya Kadang-kadang Orang Nyampu Winter Itu Kelakuannya Bodohnya Luar Biasa Jadi Tidak Jaminan Ternyata Kebodohan Itu Tidak Sama Dengan Pengertian Kita Kan Sering Tahu Dan Tidak Tahu Yang Tidak Tahu Ini Bodoh Banyak Kelakuan Menunjukkan Dia Harusnya Tidak Tahu Tapi Sebenarnya Tahu Banyak Orang Tahu Kelakuannya Kayak Orang Tidak Tahu Itu Kebodohan Stupidity Jadi Kita Punya Alat Yang Luar Biasa Alat Yang Lengkap Kita Gunakan Secara Optimal Diseter Oleh Kepribadian Yang Bagus Jangan Salah Karena Manusia Itu Fasilitasnya Luar Biasa Tapi Yang Dilakukan Menyedihkan Itu Selanjutnya Jadi Alatnya Intelijensi Dari Situ Kita Akan Dapat Pengetahuan Nah Ini Lanjutannya Tadi Apa Pengetahuan Itu Katanya Einstein Pengetahuan Itu Apa Yang Kita Tahu Cuma Problemnya Bukan Apa Yang Kita Tahu Siapapun Bisa Tahu Namun Kuncinya Adalah Paham Jadi Kalau Sekedar Tahu Anak Kecil Itu Banyak Tahu Tentang Banyak Tapi Paham Beda Kalau Tahu Ya Kamu Baca Kamu Hafalkan Beres Tapi Paham Hal Yang Berbeda Teorinya Einstein Tentang Relativitas Umum Relativitas Semacam Macem Mungkin Kamu Bisa Tahu Kamu Begitu Kamu Baca Kamu Tahu Sudah Tapi Paham Wawah Alam Buku Filsafat Yang Tebel Kamu Kan Suka Terus Kamu Baca Tahu Berarti Kamu Tapi Kalau Tanya Paham Tahu 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 Kamu Pikiran Pikirannya Heidegger Tahu Pak Saya Paham Tidak Pak Jadi Problemnya Paham Sebenarnya Kalau Dilanjutkan Setelah Paham Ada Satu Level Lagi Namanya Kesadaran Di Atas Kesadaran Ada Tindakan Di Atas Tindakan Ada Tanggung Jawab Efeknya Efeknya Jadi Kalau Sudah Tahu Lanjutkan Biar Paham Kalau Sudah Paham Sadari Kayak Tadi Kenapa Kok Orang Pinter Kelakuannya Kayak Orang Bodoh Dia Belum Sadar Sadari Mana Yang Harus Dilakukan Mana Yang Jangan Dilakukan Setelah Kamu Sadari Jalankan Dalam Tindakan Kalau Sudah Kamu Jalankan Siap Nanggung Resikonya Namanya Tanggung Jawab Kalau Perbuatan Baik Kamu Akan Dapat Hasil Yang Baik Kalau Perbuatan Buruk Kamu Akan Dapat Hasil Yang Buruk Tanggung Jawab Jadi Alurnya Seperti Itu Nanti Ini Yang Disebut Ilmu Yang Manfaat Jadi Yang Problem Adalah Pemahaman Perhatikan Yang Kedua Pengetahuan Yang Benar Apa Pengetahuan Yang Benar Hati Hati Apa Yang Benar Tidak Selalu Populer Dan Apa Yang Populer Tidak Selalu Benar Ini Juga Wanti Wantinya Einstein Khususnya Untuk Kita Yang Banyak Ketipu Oleh Hobbes Jadi Apa Yang Benar Tidak Selalu Populer Dan Apa Yang Populer Tidak Selalu Benar Kadang Kadang Yang Benar Itu Tersembunyi Hanya Sedikit Orang Yang Tahu Sementara Yang Aneh Aneh Itu Yang Lebih Populer Sekarang Kan Kita Selalu Patoannya Viral Apa Tidak Viral Begitu Viral Kita Anggap Benar Itu Berlaku Kaedahnya Einstein Apa Yang Benar Tidak Selalu Populer Apa Yang Populer Tidak Selalu Benar Apalagi Hari Ini Banyak Kubu Punya Basernya Sendiri Sendiri Karena Logika Kita Kan Logika Viral Maka Mereka Memanfaatkan Itu Kita Baru Percaya Kalau Viral Kalau Tidak Viral Kita Tidak Percaya Pakai Dalilnya Einstein Apa Yang Benar Tidak Selalu Populer Tidak Selalu Benar Ini Untuk Jawab Kalau Ada Orang Bilang Padamu Sekarang Sudah Viral Yang Viral Tidak Selalu Benar Terus Hati 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 Juga Dalam Pengetahuan Otoritas Yang Kita Terima Tanpa Pertimbangan Tanpa Pikiran Itu Adalah Musuh Besar Dali Kebenaran Jadi Katanya Einstein Dalam Dunia Ilmu Pertama Tama Harus Diuji Diragukan Dikaji Tidak Diterima Begitu Saja Kalau Ada Hal-hal Yang Kita Terima Begitu Saja Seperti Otoritas Otoritas Itu Bisa Orang Bisa Lembaga Bisa Organisasi Bisa Kelompok Bisa Buku Bisa Kegiatan Apapun Kalau Kita Terima Tanpa Dikaji Dikritisi Itulah Musuh Besar Kebenaran Jadi Karena Kita Tidak Kritis Kita Tidak Menggunakan Intelijensi Kita Oke Ukuran Intelijensi Adalah Kemampuan Untuk Berubah Ini Juga Unik Pandangannya Einstein Orang Yang Akalnya Jalan Intelek Jalan Itu Bisa Dilihat Dari Dia Mau Dan Mampu Untuk Berubah Kalau Tidak Sebenarnya Intelijensinya Tidak Jalan Yang Dia Bisa Hanya Menghafalkan Mengulang-ulang Yang Kemarin Jadi Pelajaran Pelajaran Dari Dari Selanjutnya Ini Oke Terus Ini Juga Pesan Dari Einstein Siapapun Yang Mendapat Keistimewaan Dengan Pengetahuan Punya Tugas Untuk Menjalankan Ini Penting Buat Kita Yang Banyak Ngaji Banyak Membaca Banyak Belajar Kita Berarti Dianugerahi Ilmu Oleh Allah Ada Tanggung Jawab Kalau Tidak Tau Tidak Menjalankan Tidak Masalah Kalau Tau Berarti Kita Sebenarnya Begitu Kita Tau Saat Itu Juga Kita Punya Tanggung Jawab Untuk Menjalankan Kalau Gitu Mending Tidak Tau Aja Kalau Pura Pura Tidak Tau Apalagi Jadi Tugas Mau Cari Ilmu Kalau Sudah Dapat Ilmu Yang Dijalankan Gunanya Ilmu Itu kan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Bukan Untuk Diafalkan Ditulis Simpan Di Perpustakaan Tapi Gimana Caranya Semakin Tambah Ilmu Kualitas Hidup Kita Semakin Meningkat Maka Bertambahnya Ilmu Itu Seiring Dengan Bertambahnya Tanggung Jawab Kita Untuk Menjalankan Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Harusnya Begitu Oke Ini pelajaran Dari Einstein Kalau Pengetahuan Sudah Ditata Rapi Serius Nanti Akan Lahir Sain Ada Satu Quote Yang Sangat Terkenal Dari Einstein Yaitu Bahwa Tuhan Tidak Sedang Bermain Dadu Maksudnya Apa Kalau Kalian Main Dadu Kan Nomor Berapapun Yang kamu Dapet Itu kan Kebetulan Saya Pengen Nomor 6 Kamu Kelundung Dapetnya Satu Itu Main Dadu Kan Begitu Maksudnya Apa Tuhan Tidak Sedang Bermain Dadu Alam Semesta Ini Dengan Segala Rumus Aturan Sunat Allah Itu Memang Didesain Ditata Diatur Dia Tidak Muncul Begitu Saja Allah Tidak Iseng Bahasanya Al-Quran Kan Biar Ada Kurannya Ya Katanya Allah Kan Apa Kamu Anggap Aku Menciptakan Kalian Semua Itu Iseng Tidak Kalau Iseng Itu Kan Kayak Kebetulan Tuhan Tidak Sedang Bermain Dadu Allah Bikin Apapun Itu Dari Yang Besar Besar Sampai Yang Paling Kecil Itu Ada Desain Ada Tujuannya Tidak Kebetulan Nanti Para Filosof Muslim Kan Sebelumnya Banyak Ngomong Ini Betapa Bumi Ini Sangat Cocok Untuk Manusia Sangat Sesuai Untuk Manusia Segalanya Klop Untuk Kehidupan Manusia Itu Pasti Tidak Kebetulan Kalau Kebetulan Tidak Semuanya Sedikit Sikit Tapi Ini Semuanya Cocok Pelek Untuk Hidup Kita Berarti Apa Tuhan Tidak Sedang Main Dadu Di 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 Alam Semesta Ini Ada Rumus Rumus Ada Hukum Hukum Ada Aturan Aturannya Nah Ilmuwan Itu Tugasnya Apa Belajar Rumus Rumus Ini Belajar Desain Desain Ini Kalau Bahasa Agama Memahami Sunnatullah Termasuk Tentang Relativitas Tentang Gravitasi Ini Semua Namanya Sunnatullah Ilmuwan Mengungkap Ini Cuma Sain Dapat Jaya Hanya Dalam Atmosfer Kebebasan Berbicara Kalau Ini Sudah Umum Bahwa Ya Untuk Pengembangan Sain Perlu Kebebasan Kalau Terlalu Banyak Kekangan Sain Tidak Akan Berkembang Nah Ini Yang ketiga Unik Dari Einstein Untuk Menunjukkan Kamu Paham Benar Tentang Sesuatu Katanya Einstein Kalau Engkau Dapat Menjelaskannya Kepada Anak Usia 6 Tahun Berarti Engkau Sendiri Engkau Sendiri Sudah Memahaminya Itu Kalimannya Salah Jadi Kalau Engkau Sudah Bisa Menjelaskan Pada Anak Umur 6 Tahun Berarti Kamu Sudah Paham Kalau Belum Berarti Belum Jadi Kalau Kamu Baca Buku Tutup Buku Ini Terus Adikmu Yang 6 Tahun Dipanggil Tak Jelas Bukunya Tadi Kok Adikmu Paham Berarti Kamu Sudah Paham Bener Isinya Buku Karena Kamu Paham Menggunakan Kalimatmu Sendiri Dan Anak Kecil Aja Paham Berarti Kamu Sudah Paham Bener Kalau Engkak Engkak Einstein Ada Anekdot Saya Nulis Di Filosof Juga Manusia Itu Banyak Anekdot Tentang Einstein Salah Satunya Waktu Dia Menjelaskan Teori Relativitas Yang Rumit Itu Pada Orang Yang Biasa Yang Susah Dijelaskan Tidak Paham Akhirnya Einstein Menjelaskan Relativitas Itu Gini Bandingkan Antara Kamu Duduk Di Kompor Selama Satu Menit Dengan Duduk Jejer Cewek Cakep Selama Satu Menit Waktunya Sama Sama Satu Menit Tapi Rasanya Jauh Beda Itu Namanya Relatif Itu Penjelasan Simple Orang Langsung Paham Tapi Kalau Dijelaskan Pakai Teori Rumus Rumus Orang Puyang Jadi Cirinya Kamu Paham Banda Bisa Kamu Jelaskan Pada Anak Umur 6 Tahun Kalau Anak Umur 6 Tahun Berarti SD SD Kelas 1 TK Besar Sebelum SD Kalau Anak Kecil Aja Paham Itu Berarti Kamu Paham Benar Kalau Sama Temenmu Sama Sama Sakelas Ya Nggak Heran Kalau Dia Paham Tapi Kalau Pada Anak Umur 6 Tahun Kamu Bisa Menjelaskan Itu Luar Biasa Oke Terus Nah Ini Kebebasan Tadi kan Untuk Bisa Mencapai Sain Kita Butuh Kebebasan Berpikir Einstein Menyarankan Karena Kalian Ini Manusia Merdeka Cobalah Sekali Setiap Hari Biarkan Dirimu Bebas Berpikir Dan Bermimpi Untuk Dirimu Sendiri Kadang-kadang Kita Ini Mimpi Saja Tidak Berani Kamu Memenjara Dirimu Sangat Sempit Saya Sebenarnya Pingin Ini 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 Pak Tapi Apa Ya Mungkin Ya Pak Ayo Kamu Sendiri Yang Memenjara Dirimu Sendiri Ayo Sekali Sekali Pokoknya Ambil Satu Menit Dua Menit Dalam Sehari Kamu Mimpilah Sebebas Mungkin Berpikirlah Seliar Mungkin Berlatih Untuk Berpikir Merdeka Kenapa Karena Banyak Orang Katanya Einstein Sedikit Orang Yang Melihat Dengan Mata Mereka Sendiri Dan Merasa Dengan Hati Bukan Hari Dengan Hati Mereka Sendiri Hari Ini Kita Banyak Mewakilkan Orang Lain Untuk Melihat Banyak Mewakilkan Orang Lain Untuk Merasa Untuk Memahami Sesuatu Kita Sering Menurut Orang Itu Menurut Orang Ini Menurut Mua Sendiri Mana Kita Terlalu Sering Mewakilkan Bahkan Merasa Juga Mewakilkan Katanya Teman Disana Enak Loh Pak Ya Kok Katanya Teman Teman Kamu Sendiri Gimana Orang 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 Itu Senang Loh Pak Kalau Kesana Orang Orang Kamu Sendiri Senang Kesana Kita Sering Tidak Berani Berpikir Sendiri Memutuskan Sendiri Melihat Sendiri Merasa Sendiri Kayak Gini Kita Teriak Teriak Ingin Kebebasan Kamu Sudah Dibebaskan Tapi Masih Pinjam Orang Lain Men Oo Menganal Menganal Tag Tidak Menganal Tidak 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 Berani Kamu Sudah Menjara Dirimu Apalah Aku Di mana Levelku Aku Ini Masih Mahasiswa Dan Seterusnya Jadi orang yang berani berpikir bebas Bukan karena Langkah Karena banyak penjara Banyak yang menghalangi Tapi dirinya sendiri ternyata Tidak punya kualifikasi Tidak sanggup untuk berpikir bebas Kalau tidak sanggup berpikir bebas Kamu tidak akan menemukan hal yang baru Kehidupanmu tidak akan berkembang Kalau kamu berpikir besar Berpikir bebas Ya kamu akan ketemu dengan Kalau bahasanya Einstein itu mediocre mind Mediocre mind itu pikiran-pikiran biasa Kalau pikiran-pikiran biasa Itu bisanya tunduk Pak biasanya memang begitu pak disini Yang selama ini dilakukan ini pak Itu pikiran mediocre namanya Hanya ikut saja yang selama ini jalan Kamu tidak berani berpikir sendiri secara bebas Pak sebenarnya saya tidak serp pak Tapi mau bagaimana lagi Aturannya disini begitu Itu mediocre mind Sebenarnya menurut saya Absen 75% itu Misalnya Tapi ya harus begitu pak Tidak boleh kalau tidak begitu Sudah mediocre mind Jadi ikut saja tidak kritis Berpikir sendiri tidak bisa Bagaimana caranya untuk bisa Berpikir luas Merdeka Bebas Hidupkan ini Imajinasi Einstein itu Kalau kalian baca bukunya Teori-teori relatifitasnya Itu berawal dari imajinasi-imajinasi Bayangkan kalau kita naik lift Terus liftnya dengan kecepatan sekian Karena ketika kita bergerak Melebihi kecepatan cahaya Dan teman kita diam Mungkin kita Dari lantai 1 Sampai lantai 10 Ketemu teman kita yang sama Dia sudah tua Kita masih muda Wah itu teorinya Einstein Jadi dia berimajinasi begitu Nanti sampai lahir Teori relatifitas Dari mana munculnya Teori itu Imajinasi Katanya Einstein Imajinasi adalah Preview Dari hal-hal menarik Di masa depan Kalau orang Tidak berimajinasi Tidak akan muncul Banyak teknologi Dulu sebelum ada Laptop kayak gini Komputer itu Besarnya Lemari Tapi kan orang Berimajinasi Ini terlalu besar Yang enak itu Komputer Biasa saja Kecil bisa ditaruh Di pojok-pocok kamar Lahirlah PC Yang besar itu Terus Ah tapi ini Ditenteng kemana-mana Tidak enak Orang berimajinasi Terus Akhirnya lahir Laptop semacam ini Bisa ditenteng Ini pun 14 in terlalu besar Bikinlah yang Sekarang 7 in Ada yang kecil Terus Lahir HP Mungkin Sebentar lagi Saya kemarin lihat Di TV itu Tanpa layar Modelnya hologram Jadi mungkin kalian Kayak bawa Batangan pulpen Satu itu Terus Pejet terus Lahirnya keluar Lalu itu Imajinasi Jangankan yang untuk Dunia pendidikan Dunia Pertoyletan Coba kamu cermati Teknologinya Oh Imajinasinya Luar biasa itu Kamu tinggal Diem aja Habis kencing Nyiram-nyiram Sendiri Itu kan orang Membayangkan Zaman dulu kan Kamu mikirnya Ada cedoknya Sekarang kamu diem aja Keluar sendiri Akhirnya Kadang kamu Minggir dikit Sudah keluar Akhirnya Nah itu kan Luar biasa Canggihnya Dari mana itu Muncul Imajinasi Kalau kamu Tidak beri Imajinasi Tidak akan Lahir yang Semacam itu Maka Imajinasi Adalah Preview Dari hal-hal Menarik Di masa depan Yang kamu Hayalkan itu Nanti ada Jangan khawatir Hampir semua dulu Yang hanya bayangan Menurut orang-orang Sekarang ada Semua sekarang Berarti waktu dia Masih dilamunkan Diimajinasikan Itu previewnya Jadi Imajinasi Adalah Preview Dari hal-hal Menarik Di masa depan Makanya Katanya Einstein Aku hanyalah Seorang seniman Yang dengan bebas Menggambar Imajinasi Imajinasi Lebih penting Daripada Pengetahuan Kalau Pengetahuan itu Terbatas Sementara Imajinasi Mengelilingi Dunia Tidak ada Batasnya Imajinasi Itu Tidak bisa Dicegah Oleh apapun Dalam dunia Nyata Mungkin kamu Nembak Ditolak Tapi dalam Imajinasi Kamu bisa Gambar Apa saja Kamu bisa Membayangkan Nikah Punya anak Punya cucu Bisa membayangkan Manten Oh Imajinasi Siapa yang bisa Menghalangi Imajinasimu Cuma kamu kan Berimajinasi Kadangkan Tidak berani Padahal Justru Kuncinya Perkembangan Ada di Imajinasi Katanya Einstein Penemuan baru Itu bukan Hasil dari Berpikir logis Ya meskipun Nanti digarap Dengan struktur Logis Ide-ide Awalnya Itu Imajinatif Tapi nanti Menggarapnya Ya tetap Pakai Struktur logis Dulu orang Membayangkan Gimana ya Caranya Membawa Telepon Yang simple Yang tidak harus Telepon Di mana-mana Itu Yang nempel Di tembok Itu Kalau telepon Sebesar itu Dibawa Kan tidak enak Imajinasinya Jalan Akhirnya Lahirlah Handphone Itu awalnya Imajinasi Handphone Sangat logis Ada rumusnya Ada teknologinya Tapi itu Berawal dari Imajinasi Jadi Jangan Berimajinasi Kuncinya Sain Justru Berawal dari Keinginan Keinginan Imajinatif Ada jam Tembok Ada jam Tangan Mungkin dulu Awalnya jam Itu Ada jam Tembok Yang besar Itu yang Punya Ting-ting Tapi kadang-kadang Kebesaran Nyari yang Simple aja Yang bulat Segitu Tapi itu Kan Bisanya Di ruangan Kalau kita Kemana-mana Kan Gimana caranya Lihat Waktu Maksudnya Yang besar Ditaruh Di punggung Mereka Tidak Lucu Terus Muncullah Jam Tangan Itu Imajinasi Jadi Sain Lahir Karena Imajinasi Katanya Einstein Untuk Menghidupkan Imajinasi Kalau Engkau Ingin Anak-anakmu Cerdas Bacakan Dongeng-dongeng Dongeng Itu kan Imajinatif Kalau Ingin Anakmu Lebih Cerdas Lagi Bacakan Lebih Banyak Dongeng-dongeng Lagi Makanya Kalian Yang Belajar Filsafat Filsafat Itu Logis Menghidupkan Otak Kiri Tapi Tidak Tidak Kamu Baca Baca Novel Baca Komik Baca Cerita Cerita Menghidupkan Imajinasi Nonton Film Itu kan Menghidupkan Imajinasi Mendengarkan Musik Menghidupkan Imajinasi Jadi Justru Akan Membantu Melahirkan Kreativitas Termasuk Dalam Sain Selain Imajinasi Ada Intuisi Ada Inspirasi Aku Percaya Kepada Intuisi Dan Inspirasi Kadang Aku Merasa Bahwa Aku Benar Tanpa Aku Tahu Bahwa Aku Benar Kadang Kadang Dalam Hidup Ini Kita Saya Tahu Saya Benar Aku Tidak Bisa Menjelaskan Kita Sering Masuk Pada Situasi Semacam Itu Tidak Masalah Yang Penting Aku Kan Benar Meskipun Tidak Bisa Menjelaskan Secara Logis Sering Kita Mengalami Yang Semacam Ini Itu Sambungannya Imajinasi Tadi Oke Terus Kalau Ini Tentang Pendidikan Masih Panjang Murid Bukan Kontainer Yang Harus Engkau Penuhi Kalau Tadi Kan Sainnya Sudah Sekarang Pendidikannya Namun Suluh Yang Harus Engkau Nyalakan Ini Nasihatnya Einstein Ya Besok Kalau Kalian Jadi Guru Jadi Dosen Murid Itu Bukan Kontainer Yang Harus Kamu Isi Dengan Macem Macem Tapi Dia Adalah Suluh Suluh Itu Ober Yang Harus Engkau Nyalakan Jadi Engkau Sukses Kalau Muridmu Menyala Menyala Berarti Apa Akalnya Hidup Intelijensinya Jalan Untuk Menghadapi Kehidupannya Nilai Dari Pendidikan Tidak 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 Terletak Pada Mengoleksi Banyak Fakta Tapi Pada Melatih Akal Untuk Berfikir Jadi Bukan Menanamkan Data Data Tiap Hari Kalau Itu Muridmu Baca Buku Sudah Ketemu Mungkin Lebih Bagus Dari Penjelasan Tapi Latih Muridmu Untuk Bisa Menyalah Bisa Berfikir Dan Itu Sebenarnya Kombinasi Tidak Bisa Didapat Hanya Dari Sekolah Tapi Juga Dalam Kehidupannya Sehari Hari Karena Kebijaksanaan Bukan Hasil Dari Sekolah Namun Upaya Sepanjang Hayat Untuk Menemukannya Oke Kalau Ini Pandangannya Tentang Pendidikan Yang Lain Apa Yang Diberikan Sebagai Pelajaran Terimalah Sebagai Anugrah Bukan Sebagai Tugas Jadi Belajar Itu Anugrah Banyak Orang Yang Tidak Sadar Untuk Mau Belajar Kita Yang Dianugrah Belajar Kadang-kadang Menganggap Belajar Itu Tugas Ini Yang Membuat Kuliah Itu Berat Disuruh Masuk 75% Berat Luar Biasa Kenapa Kamu Anggap Itu Tugas Kalau Kamu Anggap Anugrah Tidak Pakai Aturan Aturan Gitu Tetap Kamu Kuliah Orang Tuamu Dulu Sejak Kecil Sampai Pontang Panteng Nyuruh Kamu Belajar Ayo Belajar Seolah Itu Tugas Padahal Itu Anugrah Kalau Itu Anugrah Kan Kita Nikmati Tambah Harus Disuruh Maka Katanya Einstein Rumusnya Apa Biar Kamu Rajin Anggaplah Belajar Itu Sebagai Anugrah Jangan Pernah Menganggap Belajar Sebagai Satu Tugas Tapi Sebagai Satu Kesempatan Berharga Untuk Mengetahui Pengaruh Pembebasannya Yang Indah Dalam Jiwa Untuk Kebahagiaanmu Dan Keuntungan Masyarakat Dimana Karyamu Nantinya Berkaitan Jadi Ketika Kamu Belajar Ingatlah Bahwa Kamu Sedang Berada Di Jalan Untuk Jadi Yang Bahagia Dan Yang Bermanfaat Rasakan Pengaruhnya Ilmu Yang Membebaskan Ilmu Itu Setiap Ilmu Yang Kamu Temukan Sebenarnya Dia Sedang Melakukan Proses Pembebasan Pembebasan Dari Tidak Tahu Menjadi Tahu Orang Yang Tidak Tahu Itu Orang Yang Terpenjara Orang Yang Gelap Begitu Tahu Kamu Lepas Kamu Terang Sekarang Tidak Lagi Gelap Maka Ilmu Punya Fungsi Pembebasan Setiap Kali Kamu Paham Sesuatu Satu Belunggumu Lepas Oke Nah Yang Terakhir Tentang Pendidikan Katanya Einstein Setiap Orang Itu Jenius Jadi Kalau Tadi Kita Bilang Einstein Itu Jenius Kalau Einstein Bilang Semua Orang Jenius Namun Kalau Engkau Menilai Seekor Ikan Dengan Kemampuannya Memanjat Pohon Ia Akan Merasa Sepanjang Hidupnya Sebagai Orang Bodoh Jadi Nama Nama Lainnya Adalah Setiap Orang Itu Jenius Kalau Ketemu Bakatnya Ketemu Kemampuannya Masing-masing Kalau Ikan Kok Dinilai Kemampuannya Memanjat Pohon Yodio Dio Terus Mesti Nilainya E Terus Pasti Kesalahannya Disitu Sebenarnya Atau Jangan-jangan Kamu Salah Meleh Kolam Sehingga Nilainmu Kok E Terus Ini Berarti Mungkin Kamu Keliru Meleh Kolamnya Bakatmu Tidak Disitu Atau Jangan-jangan Memang Bakatmu Bukan Kuliah Jadi Di dunia Yang lain Kuliah Itu kan Cuma Kelembagaannya Yang wajib Cari ilmunya Mungkin Kamu Gaya kuliah Tidak cocok Sama Jiwamu Belajarmu Mungkin Pakai Jalur Yang lain Mungkin Jadi Dan Karena Bukan Jiwamu Akhirnya Kamu Terus Kuliah Pontang Panting B Jini Terus Dan Kamu Terus Merasa Jadi Orang Tidak Berguna Merasa Jadi Orang Bodoh Padahal Mungkin Salah Sawahnya Saja Salah Kolamnya Saja Kamu Tidak Sadar Bahwa Kamu Ikan Tapi Kamu Kuliah Di Penerbangan Kalau Kuliah Kuliah Di Penerbangan Tidak Nyambung Nilai Yoke Terus Jadi Itu Nasihat Dari Einstein Oke Masih Panjang Einstein Wisdomnya Panjang Sekali Tentang Tentang Orang Lain Yoke Einstein Sebagaimana Banyak Filosof Banyak Tokoh Yang Lain Sepakat Bahwa Kita Harus Mengabdikan Kemampuan Kapasitas Kita Untuk Memberikan Yang Terbaik Untuk Orang Lain Hidup Kita Ini Lahir Batinnya Sukses Kita Sekarang Semuanya Ada hubungannya Dengan Orang Lain Baik Yang Hidup Maupun Yang Sudah Mati Kita Ngaji Sekarang Itu Kan Jasa Orang Lain Juga Yang Terlibat Dengan Ngaji Langsung Atau Tidak Langsung Mati Atau Masih Hidup Einstein Sudah Meninggal Tapi Berjasa Buat Kita Ngaji Sekarang Apapun Keberhasilan Coba Dicek Itu Pasti Ada Sumbangan Jasa Orang Lain Secara Luas Kamu Sekarang Minum Kopi Pabrik Kopi Buruh Kopi Kios Kopi Bakul Kopi Yang Tadi Masak Kopi Itu Kan Berjasa Padamu Semuanya Berjasa Maka Kalau Kamu Punya Kemampuan Punya Kualitas Punya Kelebihan Apapun Berikan Hal Yang Sama Pada Mereka Aku Harus Mendorong Diriku Memberikan Hal Yang Sama Sebagaimana Telah Aku Terima Dan Masih Aku Terima Einstein Agak Pendiam Agak Introvert Ya Tapi Tetap Kalau Ditanya Kita Harus Beranfaat Dengan Orang Lain Ya Kita Harus Hidup Yang Didedikasikan Untuk Orang Lain Meskipun Begitu Tetap Harus Hati Hati Katanya Einstein Menjauh Lah Dari Orang Orang Yang Negatif Kenapa Mereka Punya Masalah Untuk Setiap Solusi Ya Kan Kebalik Kalau Orang Orang Positif Itu Mereka Punya Solusi Untuk Setiap Masalah Tapi Orang Orang Yang Negatif Dia Punya Masalah Untuk Setiap Solusi Barang Sudah Beres Jadi Masalah Lagi Sudah Terjawab Cari Masalah Lagi Hidup Tidak Akan Tenang Kalau Ketemu Orang Orang Yang Negatif Menjauh Saja Nyari Orang Orang Yang Menyenangkan Yang Positif Kita Tidak Terjebak Di Hidup Yang Serba Gelap Hari Ini Kan Banyak Orang Yang Selalu Memang Masalah Untuk Setiap Solusi Ada Apa Saja Yang Sebenarnya Sudah Beres Tapi Terus Lahir Masalah Baru Lahir Masalah Baru Kita Membuang Waktu Tidak Penting Untuk Hal Pertanyaan Pertanyaan Masalah Masalah Yang Tidak Relevan Untuk Hidup Kita Nah Ini Keluhannya Einstein Pada Orang Lain Sebenarnya Keluhan Tentang Dirinya Sendiri Pemahamanku Tentang Keadilan Sosial Dan Tanggungjawab Sosial Anehnya Selalu Tabraan Dengan Kenyataan Hidupku Yang Kurang Kontak Langsung Dengan Orang Lain Dan Komunitas Selain Aku Ini Yang Nyuruh Orang Baik Dengan Sesama Aku Sendiri Agak Pendiam Agak Introvert Aku Sejatinya Seorang Lone Traveller Aku Seorang Perjalan Sendirian Dan Tidak Pernah Terikat Dengan Negaraku Rumahku Temanku Atau Bahkan Keluarga Dekatku Dengan Sepenuh Hati Jadi Dia Ini Merasa Tidak Pernah Benar Benar Punya Keterikatan Apakah Dengan Negaranya Dengan Bahkan Dengan Keluarganya Dia Merasa Orang Yang Sendiri Dan Dia Nyaman Dengan Itu Jadi Itu Kata Dia Tentang Dirinya Sendiri Tapi Tetap Orang Harus Berbuat Baik Pada Sesama Ada Kalimat Tentang Kesendirian Yang Bagus Dari Einstein Orang Yang Mengikuti Kerumunan Biasanya Tidak Akan Bisa Lebih Jauh Dari Kerumunan Itu Tapi Orang Yang Berjalan Sendiri Akan Mendapati Dirinya Di Tempat Yang Tak Pernah Dilihat Orang Sebelumnya Jadi Kalau Kita Sendiri Kita Lebih Fleksibel Lebih Leluasa Untuk Menjelajah Kemana Mana Tapi Kalau Kita Hanya Ikut Kerumunan Ya Sudah Jatuhnya Kita Di Kerumunan Itu Oke Terus Tentang Agama Saya Jelaskan Ringkas Kita Mungkin Kenalnya Quote Quote Ini Science Without Religion Is Blind Kalau Ini Banyak Dijelaskan Orang Ilmu Tanpa Agama Itu Lumpuh Agama Tanpa Ilmu Itu Buta Ini Berarti Kalau Kita Punya Ilmu Tapi Menurut Religiositas Kita Lumpuh Lumpuh Itu Berarti Tidak Bisa Kita Terasing Dalam Kehidupan Dunia Kita Tidak Bisa Jalan Tapi Agama Tanpa Sain Buta Makanya Orang Yang Hanya Ngerti Agama Akalnya Tidak Jalan Ilmu Pengetahuannya Tidak Jalan Sering Sering Membuta Atau Membabi Buta Jadi Hati-hati Dua-duanya Kita Butuhkan Dua-duanya Penting Katanya Einstein Agama Seni Dan Ilmu Pengetahuan Kuncinya Hidup Tiga Ini Tiga Ini Adalah Cabang Dari Pohon Ilmu Yang Sama Dan Einstein Mengkritik Orang Ateis Dia Mengkritik Orang Ateis Itu Katanya Einstein Orang Ateis Yang Fanatik Seperti Para Budha Yang Masih Merasakan Beratnya Rantai Yang Sudah Mereka Campakkan Melalui Perjuangan Yang Berat Mereka Adalah Makhluk Yang Dalam Dendam Mereka Kepada Agama Tradisional Sebagai Opium Masyarakat Tidak Mampu Mendengarkan Musik Alam Semesta Jadi Ini Kritiknya Einstein Orang Ateis Itu Kayak Orang Budha Yang Masih Merasakan Ada Rantai Jadi Ateisme Di Awal Modern Yang Dikritik Oleh Kalmak Sebagai Candunya Masyarakat Itu Berawal Dari Agama Yang Sangat Membelenggu Kehidupan Jadi Agama Yang Membuat Orang Tidak Bisa Bangkit Tidak Bisa Berjuang Agama Yang Membuat Orang Lemah Terus Orang Memberontak Sehingga Agamanya Ditinggal Dia Ingin Berjuang Agamanya Ditinggal Jadi Ateis Ini Kayak Para Buddha Harusnya Kalau Sudah Bebas Mungkin Logikanya Einstein Ya Beragamalah Secara Bebas Tapi Orang Ini Tidak Mau Beragama Kenapa Masih Terbayang Bayang Belenggunya Jadi Keritik Einstein Ateis Itu Kayak Para Buddha Yang Masih Terbayang Bayang Masih Merasakan Beratnya Rantai Orang Jadi Tidak Mau Beragama Karena Terbayang Bayang Kekangan Agama Sebelumnya Padahal Kalau Dia Mau Jeli Mendengarkan Suara Musik Alam Semesta Memahami Alam Sekilirnya Dia akan Tahu Bahwa Alam Yang Tidak Kebetulan Ini Pasti Ada Yang Mengatur Nah Itu Kritiknya Pada Ateis Cuma Einstein Dikenal Agak Panteis Panteis Itu Menurut Einstein Dia Tidak Cocok Dengan Gagasan Personal God Personal God Itu Tuhan Yang Ada Sosoknya Dia Lebih Suka Tuhan Itu Meliputi Alam Semesta Jadi Itu kan Kita Mengenalnya Sebagai Panteisme Dia Mengkritik Dia Tidak Suka Gagasan Tuhan Yang Personal Dia Juga Mengkritik Aku Tidak Percaya Pada Tuhan Teologis Yang Memberi Balasan Atau Menghukum Tuhanku Menciptakan Hukum Alam Yang Mengurusi Semuanya Alam Semesta Ciptaannya Tidak Berjalan Asal-asalan Namun Dengan Hukum Yang Tak Bisa Dikalahkan Jadi Bagi Einstein Gambaran Tuhan Yang Menyiksa Apa Memberi Pahala Itu Dia Tidak Terlalu Cocok Dia Lebih Cocok Tuhan Yang Memberi Sunatullah Hukum Alam Yang Sudah Tertip Teratur Rampi Kalau Kamu Melakukan Kejelekan Efek Jeleknya Akan Kamu Rasakan Kalau Kamu Melakukan Kebaikan Efek Baiknya Akan Kamu Rasakan Di Alam Semesta Jadi Einstein Lebih Suka Konsep Ketuhanan Semacam Itu Bukan Konsep Ketuhanan Yang Personal Yang Menakut Nakuti Atau Mengiming Imingi Tapi Tuhan Yang Punya Sunatullah Tapi Tuhan Yang Meliputi Alam Semesta Itu Pandangannya Einstein Tentang Tuhan Nanti Ada Beberapa Tulisannya Tentang Itu Ini Tadi Yang Saya Jelaskan Tentang Pasifisme Dia Anti Perang Aku Mengajarkan Kedamaian Bukan Perang Aku Akan Menanamkan Cinta Bukan Kebencian Pasifisme Ku Adalah Satu Rasa Instinktif Jadi Tidak Usah Tanya Argumen Rasional Apa Ini Instink Satu Rasa Yang Menguasai Ku Karena Membunuh Manusia Itu Menjijikkan Apapun Alasannya Membunuh Manusia Entah Satu Orang Apalagi Banyak Orang Itu Menjijikkan Sikap Ku Ini Tidak Berasal Dari Satu Teori Intelektual Tertentu Tetapi Didasarkan Kepada Antipati Yang Paling Dalam Terhadap Setiap Jenis Kekejaman Dan Kebencian Jadi Dia Menganut Pasifisme Makanya Ada Cerita Dia Sebenarnya Tidak Setuju Dengan Berdirinya Negara Israel Meskipun Belakangan Nanti Dia Ditawari Jadi Presiden Oke Try Try not To Become A Man Of Success But Rather Try To Become Man Of Value Jangan Berusaha Untuk Jadi Orang Sukses Tapi Berusahalah Untuk Jadi Orang Yang Bernilai Kamu Renungi Sendiri Ya Maknanya Sukses Itu One Satu Bagian Kerja Satu Bagian Play Permainan Dan Satu Bagian Keep Your Mouth Sound Diamlah Jadi Kalau Kamu Ingin Sukses Bekerjalah Bermainlah Dan Diamlah Kesuksesan Akan Datang Kalau Kamu Terlalu Banyak Ngomong Terlalu Cerewet Kamu Tidak Akan Sempet Kerja Tidak Akan Sempet Bermain Kalau Terlalu Serius Kerja Tidak Ada Mainnya Kamu Akan Stress Tidak Akan Sukses Kalau Main Main Saja Tidak Ada Kerjanya Yoh Tidak Mungkin Kamu Sukses Jadi Tiga Tidak Harus Ada Satu Bagian Work Satu Bagian Play Satu Bagian Diem Yang Penting Engkau Tidak Akan Pernah Gagal Sampai Engkau Berhenti Berusaha Jadi Kegagalan Mu Itu Tidak Pada Saat Target Mu Tidak Terpenuhi Tapi Pada Saat Engkau Tidak Mau Berjuang Lagi Saat Itu Berarti Kamu Gagal Terus Kebahagiaan Itu Sederhana Meja Kursi Semangkuk Buah Sebuah Biola Apalagi Yang Dibutuhkan Untuk Bisa Bahagia Kalau Kamu Sekarang Mungkin Kopi Kuota Kemudian Sudah Kalau Sudah Ada Itu Bahagia Mungkin Yang Ngerokok Ya Rokok Selesai Sudah Mau Nyari Apa Lagi Oke Ada Saran Dari Einstein Kalau Engkau Ingin Bahagia Ikatkan Hidupmu Pada Satu Tujuan Bukan Pada Orang Atau Sesuatu Aku Ingin Apa Tujuan Bukan Orang Kalau Orang Berarti Kamu Tidak Bisa Bahagia Pokoknya Aku Manut Sampean Kamu Tidak Bahagia Aku Ingin Kayak Gitu Tidak Bahagia Bikin Target Arahkan Ke Target Dunia Ini Berada Kalau Ini Tentang Kejahatan Pandangannya Einstein Dunia Ini Berada Dalam Bahaya Besar Karena Mereka Yang Membiarkan Atau Mendorong Kejahatan Bukan Karena Mereka Yang Benar Benar Melakukannya Dunia Ini Adalah Tempat Yang Berbahaya Untuk Ditinggali Bukan Karena Orang Orang Jahat Namun Karena Orang Orang Yang Tidak Melakukan Apa- Apa Terhadap Tindakan Kejahatan Orang Jahat Itu InsyaAllah Jumlahnya Jauh Lebih Sedikit Dari Kita Kenapa Kok Menonjol Karena Kita Tidak Pernah Mengambil Tindakan Apa- Apa Terhadap Kejahatan Jadi Justru Bahayanya Adalah Kecuekan Kita Pertama Tama Ya Kejahatannya Bahaya Tapi Lebih Bahaya Lagi Kecuekan Kita Kita Tidak Peduli Kalau Ada Berita Kriminal Rasanya Biasa Aja Ada 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 Di Begal Oh Sekarang Musimnya Memang Musim Begal Pak Jadi Rasanya Biasa Yang Memahuyakan Itu Yang Ini Jadi Ketidak Pedulian Kita Kita Tidak Melakukan Apa-apa Kalau Ada Tindak Kejahatan Kita Tidak Ingin Memberi Kontribusi Apapun Untuk Biar Kejahatan Itu Turun Atau Tidak Terjadi Itu Masalah Oke Sudah Mau Habis Waktunya Ada Beberapa Quote Sebenarnya Masih Banyak Wisdom Einstein Yang Saya Bawa Orang Pintar Itu Mampu Menyelesaikan Masalah Kalau Orang Bijaksana Mampu Menghindari Masalah Saya Tidak Tahu Kamu Lebih Suka Yang Mana Jadi Orang Bijaksana Itu Dia Canggih Sekali Sehingga Tidak Ketemu Masalah Tapi Kalau Orang Pintar Ketemu Masalah Tidak Apa-apa Tapi Dia Bisa Menyelesaikan Ya Kalau Kalian Harusnya Bisa Dua-duanya Ya Pintar Ya Bijaksana Kalau Bisa Ya Jangan Ketemu Masalah Tapi Kalau Ketemu Masalah Bisa Kita Selesaikan Nah Itu Hidupmu Bahagia Ya Paling Tidak Salah Satunya Jangan Sampai Tidak Punya Dua-duanya Wis Tidak Pintar Tidak Bijaksana Lagi Ya Sudah Tidak Pintar Kerjaannya Tiap Hari Cari Masalah Nah Itu Berarti Tidak Pintar Tidak Bijaksana Oke Hidup Hidup Ini Seperti Naik Sepeda Untuk Menjaga Keseimbangan Engkau Harus Tetap Bergerak Jangan Males Begitu Kamu Males Berarti Kamu Tidak Gerak Pasti Hidupmu Tidak Seimbang Ketika Tidak Seimbang Pasti Nanti Kamu Akan Jatuh Jangan Diam Jalan 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 Kemana Pak Tidak 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 Buh Mojo Mojo Pokoknya Ada Gerak Jangan Sampai Tidak Aktivitas Biar Tidak Mengalami Ketidak Seimbangan Karena Hidup Ini Kayak Naik Sepeda Begitu Kamu Berhenti Roboh Dia Untuk Seimbang Kamu Harus Gerak Terus Berarti Jangan Berhenti Itu Boleh Kamu Tempel Di Kamar Begitu Kamu Males Malesan Baca Itu Waduh Saatnya Bergerak Tapi Gerak Yang Baik Baik Nanti Kamu Ngerancang Gerak Yang Aneh Aneh Oke Ini Sebenarnya Einstein Membicarakan Jamannya Alangkah Menyedihkan Satu Masa Ketika Lebih Mudah Menghancurkan Atum Daripada Menghancurkan Satu Prasangga Sekarang Menghadapi Prasangga Itu Sulitnya Luar Biasa Mending Bikin Bom Atom Katanya Einstein Lebih Mudah Orang Sudah Punya Prasangga Dibelokkan Dijelaskan Diingatkan Sudah Susah Dan Einstein Hidup Di jaman Seperti Itu Lah kok Sekarang Rasanya Mirip Kayak Gini Berarti Sebenarnya Kita Tidak Berubah Berubah Sejak Dulu Begitu Dililit Oleh Prasangga Sudah Tidak Bisa Dibelokkan Lagi Selalu Begitu Itu Masalah Ini Kalimat Unik Dari Einstein Satu Pertanyaan Yang Kadang Membuatku Bingung Yang Gila Itu Aku Sama Orang Orang Ya Maksudnya Einstein Rasanya Aku Itu Waras Perasaan Menurut Akal Warasku Yang Bener Itu Kayak Gini Tapi Orang Orang Kok Kayak Gitu Semua Ini Yang Waras Aku Apa Yang Gila Aku Apa Yang Gila Orang Orang Kadang Kadang Kita Merasa Begitu Dengan Pikiran Sederhana Saja Kelihatan Yang Bener Ini Tapi Kok Orang Orang Hampir Semua Bilang Yang Bener Itu Itu Yang Salah Orang Orang Apa Aku Yang Gila Itu Orang Orang Apa Aku Ya Itu Kegelisah Kita Mungkin Pernah Ngalami Ini Sebenarnya Ini Pancingan Untuk Kita Curiosity Tadi Ayo Ditanyakan Lagi Ayo Diulas Lagi Ayo Dibahas Lagi Kehidupan Kita Terakhir I I Love To Travel But I Hate To Arrive Aku Suka Piknik Suka Berjalan Ke Mana Mana Tapi Aku Tidak Suka Arrive Datang Kedatangan Berarti Berhenti Aku Tidak Suka Kalau Berhenti Pin Ini Travel Terus Piknik Terus Kemana Mana Terus Kalau Kamu Mungkin Duitnya Dari Mana Pak Journey Kan Tidak Harus Fisiknya Pikiran Kita Imajinasi Kita Bisa Kemana Mana Kayak Tadi Dijelaskan Oleh Einstein Justru Imajinasi Kita Itu Preview Bagi Temuan Temuan Besar Yang Akan Datang Maka Jangan Malu Malu Jangan Segan Untuk Melakukan Travel Melakukan Perjalanan Kemana Pun Dan Jangan Berhenti I Hate To Arrive Jangan Berhenti Jalan Terus Jalan Terus Banyak Hal Menarik Yang Bisa Kamu Temukan Dimana Mana Di Sekelilingmu Di Tempat Manapun Kamu Ada Jangan Berhenti I love To travel But I Hate To Arrive Itu Pesan Utama Dari Einstein Oke Saya Kira Itu Ya Einstein Semoga Ada Wawas Baru Mungkin Kita Baru Tahu Einstein Yang Bayangan Kita Fisika Sekali Ternyata Banyak Punya Gagasan Gagasan Kebijaksanaan Yang Luar Biasa Semoga Ada Banyak Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Seorang Einstein Ikon Sains Modern Gagasan Selamat Selamat Bisa ermas Selamat Bisa Terima kasih.